Umat sedarma dimanapun anda berada senang sekali berjumpa dengan saya Komang Arta Buwana dalam taksium tutur agama dan kurukunan melalui seluruh umat atau taksu. Acara taksu ini adalah program daripada penelenggara Kabupaten Lut Timur bekerjasama dengan kelompok kerja penyuluh atau pok jalur Kabupaten Lut Timur, Kementerian Agama Kabupaten Lut Timur. Pada acara taksu hari ini, kita akan mengangkat tema tentang Cuntake. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Umat Sedarma dimanapun anda berada, sebagian besar di antara kalangan umat Hindu, khususnya Hindu Bali, masih memahami secara keliru tentang Cuntake ini. Nah, pada kesempatan ini telah hadir dua narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya. Saya akan memperkenalkannya satu per satu. Untuk narasumber pertama adalah Komang Liani. Beliau ini dipenyuluh sejak tahun 2021. Untuk narasumber yang kedua, tidak asing lagi, beliau, ibu ini adalah Ibu Putu Ayududani Esat Esha. Selamat tinggal. 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 Sesuai yang kita pahami, Bapak Ibu Umat Sedarma dimanapun anda berada, bila mengangkat tentang Cuntake, tentu kita berpikir tentang yang namanya kekotoran. Nah, kekotoran ini bisa saja terjadi karena bawaan atau kita buat secara sengaja. Nah untuk lebih jelasnya kita tanyakan kepada narasumber-narasumber kita yang sudah berkompeten di bidangnya Nah kepada narasumber Ibu Komang pertanyaan ini sering tiang dengar dan tiang biasa lihat juga kenyataannya di agama kita atau di kalam nasyarakat Apa penyebab cuntaka? Karena kekotoran atau letah yang namanya di dalam diri atau di luar daripada diri kita tentu ada sebab dan sebabnya Mungkin Ibu Komang bisa menjelaskan apa penyebab daripada cuntaka Jadi baik sebelumnya tiang awali dengan mengucapkan salam pengajali, Om Swastiastu Om Swastiastu Umat Sudharma dimanapun berada, nah tadi pertanyaannya bagus sekali, pertanyaannya penyebab dari cuntaka Nah kita ketahui terlebih dahulu jadi masyarakat Hindu pada umumnya adalah di masyarakat Bali itu mengenal istilah cuntaka atau sebel Nah dimana orang yang terkena cuntaka ini tidak diperkenankan untuk memasuki tempat suci atau melakukan upacara agama Nah cuntaka itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak suci menurut pandangan agama Hindu Nah cuntaka ini dapat dibedakan menjadi dua macam Nah itu yang pertama adalah cuntaka karena diri sendiri Nah ini adalah orang yang dalam keadaan kotor atau leteh Nah sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan upacara agama atau memasuki tempat suci Nah kemudian yang kedua ini cuntaka yang disebabkan oleh orang lain Nah ini adalah orang yang dalam hubungan duka kematian Nah sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan upacara agama dan memasuki tempat suci Nah kemudian penyebab-penyebab cuntaka itu pada umumnya adalah cuntaka yang disebabkan oleh kematian Selain itu ada juga penyebab-penyebab cuntaka Nah diantaranya yang pertama adalah cuntaka karena haid atau menstruasi Nah ini terjadi pada setiap perempuan Kemudian yang kedua cuntaka karena wanita bersalin atau melahirkan Kemudian yang ketiga ini cuntaka karena wanita yang keguguran kandungan Kemudian yang keempat cuntaka karena perkawinan Nah kemudian yang kelima cuntaka karena gamia gemana Ini artinya menikahi atau mengawini orang yang tidak pantas dijadikan suami atau istri Nah itu contohnya seperti ibu kandung, saudara kandung atau ayah kandung Nah kemudian yang keenam adalah cuntaka karena salah timpal atau bersetubuh dengan binatang Nah dan yang terakhir adalah cuntaka karena melakukan sat atatayi Nah jadi sat atatayi ini merupakan suatu pembelajaran etika atau moral atau susila kita Nah yaitu perbuatan yang amat buruk Serta harus dijauhkan dari pelaksanaan bahkan Pembicaraan, perkataan, bahkan pemikiran sekalipun Nah itu Nah jadi ada enam kejahatan yang sangat keji Ini disebut dengan sat atatayi Nah yang pertama itu adalah Agnida Nah agnida ini artinya membakar milik orang lain Kemudian yang kedua Wisada artinya meracuni orang lain Kemudian yang ketiga adalah Atarwa Nah Atarwa ini artinya menggunakan ilmu hitam untuk membunuh orang lain Kemudian yang keempat Sasragena artinya mengamuk sehingga mengakibatkan kematian orang lain Kemudian yang kelima Dratikrama artinya memperkosa Sehingga orang tersebut kehilangan kehormatannya Dan yang terakhir adalah Raja Pisuna Nah yang artinya suka memfitnah sampai mengakibatkan kematian orang lain Nah itulah penyebab-penyebab dari Cuntaka tersebut Jadi sesuai dengan penjelasan Ibu Komang tadi Berarti cukup banyak sebab dan sebab daripada terjadinya Cuntaka Tuhan Ibu Komang ya Baik Bapak Ibu Masa Dharma dimanapun Anda berada Kita melangkah pertanyaan selanjutnya Ini mengenai Cuntaka Yaitu dimana di kalangan kita masih banyak yang belum memahami dan bahkan keliru memahami pengertian tentang Cuntaka Kepada Ibu Ayu Pertanyaan yang biasa di kalangan masyarakat ini yaitu tentang Pada saat Cuntaka apa diperbolehkan gitu Umat atau umat Hindu khususnya orang Bali bisa melaksanakan persembahyangan Ini suksema Pak Komang pertanyaan yang sangat super sekali Sebelum tiang menjawab Saya akan mengaturkan pengenjali umat Om Swastiat Om Swastiat Umat Hindu dimanapun berada Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Komang Apakah pada saat kita Cuntaka boleh kita melakukan persembahyangan Nah seperti yang kita ketahui bahwa Cuntaka merupakan Sesuatu yang membuat diri kita kotor Yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain Yang disebabkan oleh diri sendiri seperti yang dijelaskan Bu Komang tadi Seperti menstruasi atau haid atau datang bulan Dan yang disebabkan oleh orang lain itu seperti ada acara kematian Nah pada saat kita mengalami Cuntaka ini apakah kita boleh sembahyangan Nah ini juga menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat kita Karena sebagian masyarakat mengatakan kalau Cuntaka kita tidak boleh melakukan persembahyangan Padahal saat kita Cuntaka itu kita tidak boleh memasuki tempat suci Atau pura atau di rumah kita merajan atau sanggah Nah apakah sembahyang boleh? Nah untuk sembahyang ini kita boleh melakukan Bapak Komangyeh sembahyang kita boleh melakukan Karena pada saat kita melakukan persembahyangan Tidak hanya di tempat suci saja seperti merajan atau pura Kita bisa melakukan persembahyangan di kamar Karena pada saat Cuntaka ini kita dalam keadaan sakit Istilahnya kita sakit Nah bagaimana pada saat sakit kita tidak bisa melakukan pemujaan kepada ide sang yang diwasa Nah karena dengan melakukan pemujaan inilah atau melakukan persembahyangan inilah Kita mengucapkan mantra mantra suci inilah Kita bisa dekat kepada ide sang yang diwasa Karena Brahman Atman Aikyam Sesungguhnya Brahman itu adalah Atman itu sendiri Karena banyak di luar sana kita mencari Tuhannya itu keluar Padahal yang sesungguhnya Tuhan sudah ada di dalam diri kita Sekarang bagai hanya dari kita saja Bagaimana kita menjaga kesucian Tuhan atau Brahman Atau yang disebut dengan Atman yang ada di dalam diri kita Yaitu dengan melakukan persembahyangan Meskipun kita sedang mengalami keadaan Cuntaka Karena seperti yang saya jelaskan tadi Pada saat kita Cuntaka tidak boleh memasuki tempat suci Tapi kita bisa melakukan persembahyangan Mungkin itu dulu Pak Komangit Baik Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu Ayu Saya kira umat Hindu dimanapun Anda berada Sudah dapat sudah jelas bisa memahami apa yang dikatakan Bahwa Cuntaka tidak harus tidak bersembahyangan Tidak berambah persembahyangan Ataupun tidak memuja Bahwa dikatakan Tuhan itu ada di dalam diri kita Seperti yang dikatakan Brahman Atman Aikyam Namun tentu umat sederhana dimanapun Anda berada Belum puas dengan jawaban daripada beliau katakan tadi Kita langkah ke pertanyaan selanjutnya Ini kepada Ibu Komang Tentang di kalangan kita Oke pada saat dulu mungkin penjelasan-penjelasan Yang dikatakan tempuh dulu Dikatakan mungkin diterima Namun pada saat ini teknologi sudah mulai maju Tentu anak-anak milenial sudah mulai kritis dalam memahami Apa sih itu dasar-dasar dan sebagainya tentang Cuntaka Jadi pertanyaan selanjutnya Adakah penjelasan yang rasional mengenai Cuntaka atau sifat kekotoran ini? Silahkan Ibu Nah tentu saja ada Karena segala hal dalam Hindu itu dapat dijelaskan dengan rasional Dan banyak memiliki nilai-nilai pembelajaran etika dan sopan santun Nah yang pertama itu adalah Cuntaka karena kematian Nah Hindu memberikan waktu kepada umatnya Untuk bisa merelakan dan tidak larut dalam kesedihan Ketika ditinggal oleh sanak saudaranya kembali kepada sang pencipta Nah kenapa tidak boleh ke tempat Ketempat suci atau melakukan upacara agama Nah karena pikiran masih merasa sedih Nah ketika kehilangan sanak saudaranya Dan belum bisa fokus untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang wujudnya suci Nah maka dari itu diberikanlah waktu untuk bisa merelakan sanak saudaranya Kembali kepada sang pemilik kehidupan Nah kemudian yang kedua itu adalah Cuntaka karena haid atau menstruasi Nah jadi pada umumnya Perempuan ini akan merasa sangat sakit Ketika haid atau menstruasi Nah dan kondisi emosionalnya juga akan menjadi sangat labil Nah dengan dalam keadaan ini Akan sangat sulit untuk bisa fokus kepada ide sang yang widiwasa Dan menghindari hal-hal yang berdampak negatif Maka dari itu bagi perempuan yang sedang haid atau datang bulan ini Tidak diperkenankan dulu untuk memasuki tempat suci Nah kemudian yang ketiga ini adalah Cuntaka karena wanita bersalin Nah ini jadi Hindu juga memberikan waktu kepada ibu Untuk mendedikasikan seluruh waktunya Nah untuk merawat bayinya Kemudian yang ketiga ini adalah Dan memulihkan diri setelah melahirkan Agar terjadinya hubungan antara ibu dan anak Nah itu kemudian yang keempat itu adalah Cuntaka karena wanita yang keguguran Jadi pasangan suami istri Pasti akan merasa sangat sedih Nah ketika kehilangan buah cinta mereka Tidak bisa lahir ke dunia Nah maka dari itu Diberikanlah waktu untuk bisa merelakan Atau mengikhlaskan Dan belum bisa juga untuk bisa fokus Apa namanya Ketempat-tempat suci Atau melakukan upacara agama Nah itu Karena belum bisa mengikhlaskan Nah kemudian yang kelima Ini adalah Cuntaka karena perkawinan Nah Cuntaka karena perkawinan ini Jadi sebaiknya jangan dulu Melakukan kegiatan-kegiatan Yang bersifat suci Kenapa? Karena pikiran itu masih Diliputi oleh pengaruh Kama atau hawa nafsu Nah pengaruh Kama atau hawa nafsu Yang berlebihan ini Akan sangat sulit Untuk bisa memfokuskan pikiran Atau melakukan kegiatan-kegiatan Yang suci Tapi akan lebih fokus pada Apa namanya Profesesi perkawinan itu Nah kemudian yang keenam adalah Cuntaka karena Gamnya gemana Nah ini juga merupakan Suatu pelanggaran etika Nah yang dilakukan oleh Pribadi Secara pribadi Nah ini Sebaiknya jangan dulu Melakukan Kegiatan-kegiatan Atau pekerjaan yang suci Karena yang bersangkutan Telah melakukan pelanggaran etika Yaitu Telah mengawini orang Yang tidak pantas Dijadikan suami atau istri Tadi misalnya Ayah Ibu Anak Ataupun saudara kandung ini Kemudian yang Ketujuh ini adalah Cuntaka karena Salah timpal Atau bersetubuh Dengan binatang Nah juga merupakan Suatu pelanggaran etika Yang berlaku Dalam masyarakat Nah ini juga Sebaiknya Jangan dulu Melakukan Kegiatan Atau pekerjaan-pekerjaan suci Sebelum mendapatkan Pembersihan Kemudian yang terakhir Adalah Cuntaka Karena Melakukan Sat Ata Tayi Nah ini juga Merupakan suatu Pelanggaran etika Dan sopan santun Nah jadi Jangan dulu Melakukan Kegiatan-kegiatan suci Nah karena Setelah Melakukan Pembersihan diri Karena Pikiran itu Masih amat Liar Dan tidak terkontrol Nah mungkin Seperti itu penjelasannya Baik Ibu Komang Dari penjelasan Anda Jadi Umat Dimanapun Anda Berada Mungkin sudah Lumayan gamblang Mengenai Bagaimana Titik Rasional Dan tidaknya Suatu agama Dikatakan Mampu Menjawab Daripada Pertanyaan Anak-anak Melenial Nah Seperti yang dikatakan Tadi bahwa Cuntaka ini Memiliki dari Segi Baik itu Etika Dan estika Maupun moral Jadi yang dikatakan Rasional disini Adalah berkaitan Dengan Bagaimana Seorang misalnya Haid Dikatakan Tidak memasuki Tempat suci Karena Apa namanya Emosional mereka Belum bisa Masih labil Masih labil Nah Ini berkaitan Dengan pertanyaan Yang selanjutnya Kepada Ibu Ayu Tentu Ketika kita Tidak Memiliki Cuntaka Pasti Akan ada Larangan-larangan Untuk ke tempat suci Seperti itu Apa saja sih Kegiatan-kegiatan Suci Yang tidak diperbolehkan Pada saat orang Cuntaka Silahkan Yang menjelaskan hal-hal Yang tidak bisa dilakukan Orang yang sedang Cuntaka Mungkin saya sedikit Menyinggung Apa-apa saja Atau Bagian-bagian mana saja Orang yang kena Cuntaka Itu seperti Seperti pada saat Kita haid Batasan kita Pada saat haid Itu Dibilang Tidak Cuntaka Lagi Setelah Kita tidak Mengeluarkan Darah lagi Atau cairan lagi Ibu Komange Pada saat Berhenti Kita melakukan Pembersihan Seperti keramas Kita sudah Tidak Cuntaka Lagi Nah Sedangkan Untuk Cuntaka Kematian Yaitu Ini menurut Desa Kalopatra Bapak Komange Ada yang mengambil Cuntaka Tiga hari Dua belas hari Itu menurut Desa Kalopatra Yang Ada di sekitar kita Cuntaka Kematian ini Itu Dialami oleh Misan Sampai Kemindon Itu Pembersihannya Itu Berupakan Perayasita Atau Biyukawanan Atau Yang lainnya Banten-banten Penyucian Yang lainnya Nah Untuk Hal-hal Suci Yang tidak Bisa Kita lakukan Pada saat Cuntaka Yaitu Yang pertama Adalah Menjejaitan Nah Mengapa Menjejaitan Ini Tidak bisa Kita lakukan Sedangkan Kita tidak Memasuki Tempat Suci Nah Karena Menjejaitan Ini Kita membuat Sarana Atau Prasarana Yang akan Kita Persembahkan Kehadapan Ide Sangyengudu Diwase Sedangkan Seperti yang Pernah Saya jelaskan Bahwa Sarana Ini Atau Itu Seperti HP Sebagai Perantara Nah Bagaimana Akan Tersambung 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 Kepada Ide Sangyengudu Diwase Sedangkan Sarana Ini Sudah Dari Awal Tidak Suci Makanya Umat Sudarma Kalau Kita sudah Cuntaka Khususnya Perempuan Atau Haid Jangan Dulu Mengambil Busung Atau Menjejaitan Karena Polemik Di Masyarakat Banyak Wanita Yang Cuntaka Masih Menjejaitan Dalam Artian Begini Pada Saat Mertua Menjejaitan Mungkin Saya Sedikit Kedalam Kenyataannya Pada Saat Mertua Menjejaitan Kita Sebagai Menantu Yang Sedang Haid Itu Malu Kalau Tidak Membantu Padahal Sebenarnya Itu Tidak Bisa Kita Lakukan Nah Marilah Kita Kalau Sudah Cuntaka Jangan Menjejaitan Kita Harus Bisa Memberi Penjelasan Bahwa Kita Membuat Sarana Yang Suci Untuk Ide Sangyengudu Wase Nah Yang Kedua Apalagi Yang Tidak Bisa Kita Lakukan Pada Saat Cuntaka Yang Kedua Yaitu Mungkin Laki-lakinya Yaitu Membuat Kelakat Sarana Seperti Yang Lainnya Membuat Pancak Kelakat Sidamalep Pokoknya Semua Sarana-sarana Yang Akan Digunakan Untuk Upacara Yadnya Karena Disini Juga Laki-laki Ikut Dia Cuntaka Bukan Saja Perempuan Ikut Cuntaka Nah Contohnya Saja Pada Saat Bersalin Itu Bapaknya Ikut Cuntaka Sampai Lepas Pusarnya Sedangkan Yang Melakukan Pernikahan Salah Timpal Atau Melakukan Persetubuhan Dengan Binatang Itu Bapaknya Juga Ikut Cuntaka Sampai Melakukan Proses Pembersihan Yaitu Dengan Mecaru Di Banjar Atau Di Deso Ini Juga Seperti Desa Kalo Patra Nah Apalagi Yang Tidak Bisa Kita Lakukan Pada Saat Cuntaka Ini Pada Intinya Melakukan Kegiatan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Upacara Upacara Keagamaan Seperti Seperti Saya Jelaskan Tadi Menjejaitan Metanding Marilah Kita Jidak Melakukan Pada Saat Cuntaka Nah Mungkin Itu Penjelasan Saya Pak Koma Baik Bapak Ibu Mas Dharma Dimanapun Anda Berada Kita Melangkah Ke acara Yang Terakhir Yaitu Acara Kesimpulan Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Narasumber Yang Berkompeten Dan Memiliki Pengatuan Yang Luas Di Bidang Agama Apa Yang Disampaikan Oleh Beliau Oleh Ibu Komang Wiani Ibu Ayu Rudani Selaku Narasumber Sungguh Dapat Mencerahkan Kita Bapak Ibu Umat Dharma Dimanapun Anda Berada Semoga Apa Yang Kami Lakukan Baik Yang Dilakukan Oleh Kelenggara Kebuatan Lu Timur Bekerjasama Dengan Kelompok Kerja Penjag Lu Bisa Mencerahkan Dan Memberikan Pengetahuan Untuk Kita Semua Umat Hindu Dimanapun Anda Berada Jadi Pada Kesimpulannya Adalah Cuntah Memiliki Arti Atau Makna Sebagai Kata Sebel Atau Kekotoran Hal Ini Memiliki Dua Makna Bisa Disebabkan Oleh Diri Sendiri Maupun Diluar Daripada Diri Sendiri Nah Sebagai Umat Hindu Bali Pada Khususnya Kata Sebel Kotor Ada Kembali Kepada Sang Diri Atau Diri Kita Masing Masing Dikatakan Oleh Nasar Bersumber Bahwa Tuhan Itu Ada Di Dalam Diri Kita Jadi Tidak Menuntut Kita Tidak Sembahyang Dan Tidak Boleh Bakti Yang Dikatakan Tidak Boleh Seperti Nasar Katakan Ketempat Suci Untuk Bersembahyang Tetap Kita Boleh Lakukan Di Tempat Masing Masing Misalnya Di Kamar Ataupun Dimanapun Yang Penting Kondisi Dan Tempat Itu Memungkinkan Nah Kesimpulan Selanjutnya Adalah Mengenai Apa saja Kegiatan Suci Yang Tidak Boleh Dilakukan Seperti Dikatakan Adalah Melakukan Membuat Upakara Yang Bersifat Untuk Ketuhan Atau Sesajan Dan Sebagainya Nah Demikian Sekira Untuk Acara Pada Pagi Hari Ini Semoga Dapat Berguna Untuk Kita Dan Saya Tutup Dengan Parama Santi Om Santi 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 Om Baik Mas Darma Yang Berbahagia Lokasi Ini Diambil Di Tempat Desa Sumer Agung Khususnya Tempat Di Pura Pandey Kepada Para Pengurus Daripada Pengepon Pura Pandey Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Dan Semoga Apa Yang Kami Lakukan Dan Apa Yang Bapak Lakukan Dapat Menjadi Motivasi Kami Untuk Membangun Umat Hindu Khususnya Di Kabupaten Timur Dan Umat Hindu Nusantara Pada Umumnya Kepada 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 Terima kasih.